Terima kasih 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 jasmaninya Ruhaninya enggak sehat namanya apa gendeng itu burunya Wirosableng ya Nah seperti itu kan yang terjadi berarti harus sehat jasmani dan rohani ternyata manusia itu perlu empat obat obat untuk tubuhnya obat untuk hatinya obat untuk pikirannya dan obat untuk manajemen emosinya tuh jadi ketika kita bertemu customer atau konsumen yang sakit nah itu bangkitkan semangat sehatnya gambarkan bahwa mereka itu akan sehat sering gak memberikan gambaran seperti itu Bapak? sering ya? Nah kalau saya biasanya begini ketika saya memberikan NSTM kepada pasien struk contoh Bapak insya Allah NSTM itu satu produk yang luar biasa yang akan membantu proses penyembuhan dari penyakit struk Bapak lalu kita terangkan secara knowledge NSTM itu seperti apa selesai itu Pak hari ini Bapak minum NSTM sini tak buatkan Pak nah kita buatkan langsung kita yang buatkan berikan mereka pelayanan yang betul perhatikan mereka karena orang sakit itu ketika diperhatikan itu seneng ya kita perhatikan mereka tapi jangan berlebih karena yang sakit janda Pak Rafiq memberikan perhatiannya lebih nanti lain loh Pak hati-hati ya nah kita berikan perhatian kita buatkan terus suruh minum kita buat gambaran Pak nanti Bapak seminggu lagi insya Allah saya ke rumah Bapak saya akan cek lagi seperti apa hasilnya setelah minum NSTM dan nanti ketika minggu depan saya datang kesini Bapak harus sudah bisa berdiri ya Pak ya yakin Pak bisa berdiri Pak nah kita bangkitkan semangatnya harus yakin Pak yakin gak Pak bisa berdiri nanti minggu depan ketemu saya pasti akan menjawab siap saya minggu depan bisa berdiri nah itu adalah berjualan ya membantu orang menggunakan sugesti sugesti mereka bahwa di minggu pertama nanti ketemu itu beliau sudah bisa berdiri nah nanti di minggu kedua kita ketemu beliau itu rata-rata pasti sudah bisa berdiri mulai berdiri meskipun masih pegangan Pak nanti minggu kedua saya akan kesini lagi ya minggu kedua saya akan kesini lagi dan saya ingin agar Bapak itu selain sekarang sudah bisa berdiri sudah mulai bisa berjalan Pak nanti Bapak akan berjalan pegangan ke tembok sini ke kursi sini jadi kita lihat situasi rumahnya Bapak sambil berjalan nanti akan bisa Pak lewat sampai kesini nanti kita duduk bareng di kursi sana Pak nah jadi buatkan mereka gambaran bahwa mereka itu di minggu yang kedua sudah akan bisa berjalan karena ternyata yang paling hebat itu obat adalah yang di tiga tadi jadi NSTM itu obat-obat yang luar biasa untuk tubuhnya memperbaiki peredaran darahnya tadi regenerasi selnya ya sel darah merahnya yang tadi banyak trombus menggumpal itu bisa terlepas sehingga aliran darah kembali bagus gerak peristaltik pembuluh darahnya bagus detak jantungnya bagus setelah minum NSTM tapi diperlukan juga semangat ya jadi berikan mereka semangat bahwa mereka itu akan cepat sembuh begitu ya Pak Raffik ya nah jadi terkait katarak tadi seperti itu Pak Raffik ini pertanyaan berikutnya ini yang sangat banyak ditanyakan pada kami adalah mengenai diabetes mellitus diabetes mellitus jadi gini Pak ada pertanyaan ini Pak setelah saya konsumsi NSTM ini kok gula darah saya makin naik nah kita tahu di NSTM juga ada kandungan mineral magnesium ya yang berfungsi salah satunya berfungsi untuk membantu menormalkan hormon insulin ya produksi hormon insulin maksudnya tapi faktanya setelah minum kok naik ya Pak itu kenapa jadi kami sederhana sih menjawabnya karena yang memicu faktor meningkatnya apa namanya ya gula darah itu kan bisa karena pola makan juga betul pikiran juga dan saya pernah baca buku ya kebetulan istri saya juga seorang parametris bu ternyata untuk membantu menyembuhkan pasien itu bukan hanya sekedar produk Pak tapi memberikan sebuah keyakinan bagaimana konsumen ini yakin dulu tentunya dengan testimoni maka dari itu kami menghibau mengharapkan ke teman-teman setiap ada testimoni yang kita layani video kan itu penting sekali Pak itu ya untuk testimoni itu pengalaman ya berkaitan ya berkaitan dengan apa namanya keyakinan kalau sudah yakin siap insya Allah Pak akan membagi sekali Pak siap memang kita sedang menyiapkan nih para fik ya kita teman-teman diamond network yang luar biasa hebat ini kami kemarin ngobrol bersama dan akhirnya menyepakati bahwa di MSO ketiga nanti nih teman-teman ya di MSO ketiga kita akan luncurkan satu aplikasi yang luar biasa ya dimana aplikasi ini di dalamnya nanti tinggal di download saja diunduh dari playstore klik nah nanti kami semua yang daftar di MSO tiga akan mendapatkan pin untuk aktifasinya nah diaktifasi ya dan di dalamnya itu nanti di dalamnya itu di aplikasi itu sudah ada untuk testimoni dalam bentuk video testimoni jantung ada videonya testimoni diabetes ada videonya jadi di dalam sudah ada semua jadi ketika kita jual produk di lapangan ini loh bu yang sudah sembuh klik dilihat jadi kita tidak tidak harus memenuhi handphone kita ya dengan video-video memori sampai penuh ya tidak harus karena sudah ada di dalam aplikasi itu selain itu demo produk sudah ada di dalam penjelasan produk sudah ada di dalam aplikasi itu ya selanjutnya tanya jawab pun ada beberapa tanya jawab yang kita akan masukkan disitu setiap minggu ada pembaharuan artikel bisnis artikel kesehatan produk itu setiap minggu nanti diperbaharui selalu ada berita untuk berita katakan untuk acara-acara di kota mana di Indonesia disitu ada semua dan tentunya di bawah Diamond Network ya oke yang luar biasa tepuk tangan untuk teman-teman Diamond Network ya memang hari ini sebetulnya kita akan kupas tuntas tanya jawab makanya dari dari hari pertama MSO dibuka itu kok kenapa gak ada tanya jawab nah memang tidak ada tanya jawab kalau untuk kesehatan karena memang tanya jawab dengan saya dan Pak Rafi hari ini Pak Bayu nah saya ingin tanya ke Pak Bayu sekarang nih Pak Bayu apa sih kendalanya Pak Bayu di lapangan ini terkait tadi masalah konsultasi yang sudah minum jadi tampak apa mungkin ada pengalaman Pak Bayu ya jadi pengalaman selama ini memang berbagai macam Pak ya teman-teman sekalian saya rasa juga demikian jadi pengalaman terkait dengan pertahan-pertahan dari pasien ya banyak yang langsung terjadi kesembuhan ya pun demikian juga banyak yang terjadi mungkin bahasa-bahasa bahasa-bahasa yang sering kita dengar yaitu semacam komplain 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 tapi komplain tersebut saya saya yakin gini saya menerapkan gini dulu Pak jadi satu ketika kalau teman-teman sekalian itu dalam hal ini mitra-mitra saya Pak ya itu mencari pasien dan dalam hal ini penjualan produk kepada pasien tentunya yang paling diutamakan adalah bagaimana kita memfollow up-nya memfollow up karena kalau pasien tersebut sedang terjadi healing krisis Pak ya itu kalau tidak ada follow up maka pasti bahasa komplain itu tadi akan muncul padahal kalau kita kalau kita pahamkan bahwasannya apapun bentuk daripada nutrisi makanan herbal ataupun apa kalau terjadi reaksi pasti satu ketika terjadi healing ya memang mungkin saja Pak ya mungkin saja satu dua kondisi pasien tertentu mungkin tidak terjadi tapi kembali tadi kalau memang kita itu main produk untuk pasien pastikan follow up adalah yang pertama sip betul luar biasa ya jadi ternyata solusinya itu adalah melakukan follow up ya betul makanya tadi saya gambarkan di minggu di minggu kedua maksudnya kita hari ini ngasih seminggu kemudian itu kita harus datang iya betul harus kita follow up jangan sampai mereka kecewa dan biasanya kalau kecewa itu menambah bahasa yang lain ya Pak iya betul ah ini apa yang jualan obat nasa ini tidak benar cuma ngejual saya tidak diperhatikan lagi nah jadi tadi saya bilang orang sakit itu perlu perhatian jadi kita perhatikan cuma ya tadi hati-hati kalau pasiennya seperti apa kalau janda ya jangan sering-sering untuk bapak-bapak ya kalau ada yang duda juga sama ya ibu-ibu ya iya kebetulan saya di dunia terapi cukup lama Pak jadi lika-liku itu sudah alhamdulillah saya rasakan gitu jangan sampai pagi-pagi ada yang nge-whats up Pak dokter sudah sarapan apa belum kalau belum sarapan mampir dong ke rumah tak masakin banyak itu itu yang bahaya ya Pak jadi ternyata follow up itu yang penting ya Pak agar bisa menekan istilahnya konsumen-konsumen atau pasien ya yang menggunakan produk ketika ada proses healing krisis itu salah satunya ditekan dengan kita datang follow up ya menenangkan mereka ya bahwa dan menjelaskan bahwa ini tuh adalah satu proses untuk mencapai sembuh mungkin digambarkan ya ketika kita ingin mencapai puncak daripada satu gunung ada yang harus kita lewati tanjakannya seperti ini seperti ini begitu ya Pak ya sama ya Pak ya nah jadi bagaimana ketika nstm masuk ke dalam tubuh kita ini saya jelaskan sedikit ya teman-teman ketika kita minum nstm nstm masuk ke dalam perut kita kan ya diserap oleh lambung oleh usus usus kolon itu diserap masuk ke dalam peredaran darah kan ya nah terus dipungsi hati membersihkan fungsi hati memperbaiki organ hati memperbaiki organ ginjal nah memang disitu akan terjadi satu proses kok gak enak kenapa? karena kotoran di dalam tubuh itu sedang dikeluarkan jadi contohnya ilustrasinya begini kenapa orang ketika dipukul itu sakit? nah pertanyaannya begitu ya kok dipukul itu sakit? yang sakit yang mana? yang sakit itu adalah otak karena ketika terjadi benturan ya itu sarap sensoris memberitahukan ke otak di otak sama otak dibaca sakit nah tapi jangan sampai ya nanti dari otak diturunkan ke hati jadi sakit hati cukup di otak di analisanya sakit kenapa kok timbul rasa sakit dari benturan ini ketika terjadi benturan itu sistem sel itu berpencar pada lari karena ada benturan kan ketika kembali lagi itu sistem sel saling tuburkan nah jadi yang merasakan sakit itu adalah sel sel darah yang merasakan sakit akibat benturan mereka setelah terjadi benturan di tangan ya nah seperti jadi kembalinya saling tuburkan maksud saya begini ketika kita minum NSTM kenapa kok jadi sakit-sakit? ya itu kotoran di dalam pembuluh darah itu sedang dikeluarkan di detox nah itu bertuburkan dengan sistem sel seperti itu kok yang asam urat tambah sakit ya kok tadi yang gula darahnya yang diabetes kok gula darahnya jadi naik ya itu adalah salah satu bagian daripada metabolisme tubuh sedang bekerja nah itu ada banyak kok yang konsultasi dengan saya pun sama para fik ada yang setelah minum kok tambah naik gula darah saya bilang lanjutkan ya makanannya betul-betul dijaga minumannya dijaga bu masih makan masih minum yang manis iya ya itu salah satu penyebab dan ada juga yang jawab saya sudah tidak minum yang manis tidak makan yang manis nah tapi kadang saya goyonin dulu mungkin ibu terlalu manis bu gitu ya ya bapak dokter bisa aja tanyanya terus kita terangkan jadi kenapa kok masih tinggi saya sudah minum tidak minum yang manis tidak makan yang manis kok gula darah masih tinggi berarti ada kendala juga masalah di kelenjar adrenalnya jadi pankreas itu membentuk hormon apa insulin insulin itu berfungsi untuk membakar kadar gula di dalam darah dirubah menjadi energi tenaga nah ada kelenjar adrenal yang memang fungsinya itu adalah membuat gula jadi kelenjar pankreasnya hiposekresi atau tidak bisa membuat insulin yang maksimal ya terjadi resistensi nah terus adrenalnya ini hiposekresi terlalu banyak bikin gula bisa dari situ nah itu proses penyeimbangannya perlu waktu ya jadi kategori diabetes ini kan banyak ya tipe 1 tipe 2 nah ini yang yang perlu kita tahu ini orang sakit diabetes tipe berapa karena yang lainnya setelah minum manis itu turun nah itu memang bukan kendala sih ya itu di lapangan tantangannya seperti itu ya nah begitu ini saya mau bertanya lagi nih ke Pak Bayu Pak Bayu ini omset tertinggi jenengan dengan produk si kecil biru ini per 1 hari SC nya berapa Pak Bayu kalau omset ya Pak ya mungkin naik turun Bapak mungkin naik turun tapi kalau rata-rata ya teman-teman rata-rata ya di angka 300-400 botol dalam 1 hari dalam 1 hari ya karena memang di SC kami itu berdekatan dengan SCSC SCSC yang lainnya kita menghormati jadi dari teman-teman yang kita bina karena kita ada tanggung jawab untuk membina tim maka dari itu kemungkinan untuk belanja ke kita lebih karena kita benar-benar membina dari situ insya Allah dalam 1 hari bisa sekitar 400 botol 400 botol 1 hari luar biasa untuk teman-teman yang stokis kalau sehari 400 botol dari stokisnya keluar anda bayangkan jangan dibayangkan gambarkan masuk gak ke dompet kalau setiap hari sebulan masuknya ke rekening bank pasti iya saya sebetulnya iri kok beneran saya iri dengan Pak Bayu ini saya mau jualan NSTM gak enak saya ya disangkanya ingin nanti betul luar biasa kebetulan saya dengan Pak Bayu ini sudah hampir 3 tahun ya Pak ya iya betul Pak 3 tahun saya dengan Pak Bayu kita beberapa kali bikin master seller alhamdulillah saya melihat perkembangan beliau ini luar biasa karena ternyata setelah sekian lama saya dengan Pak Bayu saya melihat merasakan mendengar memang seorang leader itu harus ikhlas ya Pak Bayu ya memberikan informasi ke leader-leadernya di bawah itu harus penuh keikhlasan ya saya kalau ketemu dengan Pak Bayu itu kalau dipanggil tuh leader-leadernya ini ada Pak Furkon kesini tolong ngumpul itu malem Pak ada yang rumahnya di atas gunung itu turun sih saya bilang Pak Bayu ini punya ilmu apa ya panggil langsung dateng gitu ya luar biasanya kan situ ini ini betul kayaknya teman-teman leader yang lain perlu belajar ke Pak Bayu nih bagaimana cara manggil membernya hadir tengah malam itu hadir betul Pak saya sampai kok bisa ya hipnotis ternyata hipno sellingnya sekian lama kita bareng-bareng ngupas tuntas hipno selling ternyata hipno sellingnya terjadi ya nah ini teman-teman nih besok ya insya Allah besok saya akan bahas hipno selling saya kupas tuntas hipno selling dari pagi sampai sore besok kita akan belajar bagaimana sih hipno selling bagaimana kita melakukan yang namanya apa hipno selling dengan langsung praktek recruiting ya hipno selling untuk recruiting seperti apa hipno selling untuk selling seperti apa itu langsung akan kita praktekkan di studio disini bagaimana kita menjual ya dengan yang dengan yang namanya proses membangun seseorang menjadi yakin atau dalam bahasa lain namanya apa membuat orang yakin itu apa sugesti kita berjualan dengan hipno selling pakai sugesti bisa dibayangkan ya orang udah kita pahamkan apa sih menghipnotis hipnotis itu menembus pikiran seseorang ya selling itu menjual nanti di kata selling ini akan saya rubah mindset sellingnya itu bukan menjual tapi membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan berarti setiap hari kita di lapangan itu adalah membantu orang ya dengan menembus pikirannya dengan kita masukkan sugesti bahwa Anda itu akan sehat dengan produk yang namanya NSTM bahwa Anda itu akan sukses bergabung bersama saya di PT NASA dengan produk poster yang luar biasa produk horror yang luar biasa yang namanya NSTM nah besok kita akan bahas tuntas ya kebetulan Pak Bayu akan saya tarik lagi besok karena beliau yang betul-betul leader yang sudah sukses menggunakan hipno selling ya hanya berapa orang dihadirkan ternyata tidak tidak butuh waktu lama setengah jam satu jam ratusan NSTM closing itu besok harus dikopas tuntas caranya Pak seperti apa ya saya kembali lagi ke Pak Rafik kembali lagi saya akan tanya ke Pak Bayu boleh saya minum kopi dulu ya Pak biar gak mendadak jadi gini Pak Bayu mohon maaf ya tadi Pak Bayu menjelaskan ya ke kita semua terutama teman-teman di studio dan apa namanya di para mitra peserta ini kunci dari menjual NSTM ini adalah pull up dan home sharing betul pull up dan home sharing ya ya betul tentunya mungkin kalau saya tambahkan Pak adalah ini bukan masalah mudah atau susah tapi produk apa istilahnya ya pendapat saya ya kira-kira produk apa yang bisa nominal ya di penjualan yang bisa tinggi kira-kira menurut Pak Bayu kenapa kok bisa ke NSTM gitu loh Pak kok gak ke produk yang lain gitu loh Pak apa sih sebetulnya Pak oke Pak ya jadi teman-teman sekalian kenapa kok selama ini yang kami alami ya insyaallah juga teman-teman sekalian mengalaminya kenapa kok omset daripada produk NSTM ya kita mengakui ya teman-teman produk NSTM omsetnya lebih dibanding yang lain itu yang saya alami loh ya jadi saya jujur kenapa kok bisa seperti itu karena yang pertama kalau produk tersebut secara kualitas memang bagus terus kemudian bisa didemonstrasikan dalam artian kita bisa melihat demonstrasi daripada produk dan tidak dilebih-lebihkan dalam artian ini langsung sembuh langsung tidak tapi berdasarkan apa yang kita dapatkan di lapangan dari demonstrasi produk tersebut akan meningkatkan keyakinan daripada pasien ya kalau kita bicara tentang pasien akan meningkatkan keyakinan untuk kesembuhan untuk kalau kita bicara tentang pasien tapi teman-teman sekalian Pak Raffik dan Pak Dr. Fukron bahwasannya selama ini kepada mitra distributor untuk menunjang omset daripada penjualan produk ataupun pemakaian produk itu kami tidak fokus hanya kepada pasien ya betul kami tidak fokus hanya kepada orang yang sedang dalam sedang dalam sakit betul karena Pak Dr. tadi mengatakan bahwasannya ini semua usia ini semua kalangan ini semuanya pasti butuh produk jadi presentase orang yang sakit dengan presentase orang yang sehat itu sangat jomplang sekali betul jadi ya memang kalau untuk teman-teman yang mau cari cari pasien harus siap yang namanya follow up silahkan tapi kalau menurut saya kalau tidak siap dengan follow up kita cari orang yang sehat cari yang sehat betul karena orang yang sehat itu lebih banyak dibanding orang yang sakit padahal kalau saya selalu bersama Dr. Fukor mengatakan saat ini antara orang yang kena kolesterol sama orang yang tidak kena kolesterol itu pasti prosentasnya mungkin 80% dibanding 20% jadi kemungkinan untuk kita closing itu akan sangat tinggi luar biasa manakala semua orang itu kita yakin mereka butuh produk gitu bapak jadi hal tersebut kami yakinkan terus menerus kita edukasikan terus menerus kepada mitra-mitra kita bahwasannya tidak harus cari orang yang sakit betul tapi orang sehat juga sangat butuh produk ini nah berarti kalau begitu ini bisa kita simpulkan lagi ya jadi ternyata jangan mencari terlalu banyak mencari orang yang sakit kalau tidak kalau tidak siap untuk follow up ya karena orang sakit itu rewel kayak istri saya di rumah rewel betul tapi saya syukuri meskipun rewel ya tetap dia yang selalu menunggu saya ya jadi maksudnya begini ternyata lebih mudah menjual kepada orang sehat menjual kepada orang yang ingin tambah sehat menjual kepada orang yang ingin tambah cantik yang ingin tambah ganteng kan kita sudah jelaskan nanti insya Allah malam akan saya jelaskan bagaimana produk NSTM itu bisa digunakan di wajah bisa di combine dengan NCX ya bisa dipakai kumur-kumur nih NCX dengan NSTM digabungkan dipakai kumur-kumur kok bisa sembuh ya yang namanya panas dalam atau luka-luka ya di mulut kok bisa sembuh ya bentuk yang penting bukan dengan yang sudah dipakai kalau yang sudah dipakai nanti bersin-bersin Pak jangan yang baru kalau untuk yang dikumur nanti lupa lagi pergi kamar mandi diadukan yang bekas dipakai jangan Bapak ini gimana bersin loh nanti ya jadi itu bagaimana kok bisa jadi sembuh ya panas dalam luka-luka di dalam gusi ini kok bisa sembuh sakit gigi kok bisa sembuh nanti akan kita bahas Insya Allah saya belum lupa kok materinya NCX itu saya belum lupa ya saya yakin teman-teman udah pada lupa tuh materi NCX ya ada berapa kandungan NCX ada berapa kandungan pada NCX ada ada yang bilang 4 ada yang bilang 5 yang betul 5 5 itu apa saja siri paper battle namanya terus rumput laut SMA spinosum terus aloe vera lidah paya terus ada tawas alum terus sisik naga nah nanti malam akan sedikit saya kupas apa sih di sisik naga apa sih di aloe vera kok bisa yang namanya panas dalam sariawan kan sariawan itu tidak hanya di mulut ya di perempuan pun ada sariawan vagina ada ada genital word tuh di perempuan cuma gak ada yang mengakui saya sakit ini genital word gak ada yang berani privasi itu ya kita orang orang yang biasa memeriksa sudah tahu pas datang kenapa mbak kita periksa dengan iridiologi dari matanya oh iya saya sudah paham penyakitnya apa itu banyak terjadi mohon maaf genital word itu seperti ada jengger yang tumbuh ya jengger ayam kayak jengger ayam tapi tumbuh di bibir mispi di dekat labia disitu itu gatel perih sakit duduknya bisa goyang-goyang kayak ambein gitu nah itu banyak terjadi juga dan bisa terjadi di laki-laki itu bagaimana cara ngobatinnya dengan NSTM dan NCX nah ya jadi NCX itu tidak hanya dipakai untuk masalah kewanitaan ya bisa digunakan untuk pengobatan luar pun bisa karena di dalam NCX ada kandungan paper battle atau sirih ya disitu memiliki efek farmakologi sebagai antiseptik jadi bisa digunakan untuk pengobatan luka luar nah nanti malam kita bahas ya nah jadi begitu teman-teman yang paling mudah itu adalah menjual kepada orang yang sehat tapi jenengan harus punya alasan teman-teman harus punya alasan kenapa anda harus minum apa NSTM mbak mbak kegiatannya setiap hari apa sih gitu saya masih kuliah tentunya kuliah itu perlu badan yang sehat pikiran yang nyaman enak kuat agar pikiran kita otak kita cerdas tentunya asupan gijinya harus maksimal ya mbak ya betul pasti dia jawabkan nah apa yang setiap hari mbak makan itu cukup gak untuk memberikan nutri si mineral vitaminnya cukup gak kira-kira ya kita tidak tahu baik ada yang paling mudah agar kebutuhan nutrisi dan vitamin tubuh tercukupi adalah kita punya produk yang namanya NSTM kenapa nah sebab ketika kita minum NSTM terangkan seperti tadi ada 4 alasannya yang tadi diterangkan Pak Rafiq agar terjadi regenerasi sel di tubuh mbak ini 78 ribu kali lebih cepat ketika setelah minum NSTM jadi kekebalan tubuh selalu terjaga nah terus yang kedua biar apa yang mbak makan apa yang mbak minum ya itu vitaminnya bisa terserap dengan baik ketika sudah minum NSTM dan yang ketiga metabolisme lemaknya terjaga jadi mbak gak gendut mbak bukan gendut ya lebar ya biar gak gemuk jadi kan metabolisme itu ada metabolisme lemak ya metabolisme hormonal tadi jadi kita bilang metabolisme itu luas metabolisme racun di dalam tubuh yang buruk dibuang lewat ginjal yang racun yang menguntungkan akan dirubah menjadi enzim pencernaan di pedugan itu metabolisme namanya peredaran darah itu metabolisme ya nah jadi kita bisa menerangkan seperti itu dan ketika yang tiga tadi sudah mbak lewati maka mbak akan mendapatkan bonus yang keempat otak lebih cerdas sarap lebih kuat lebih refleks lagi kerjanya gerak tubuh lebih enak apalagi kalau mbak tiap hari berangkat kuliah naik sepeda motor berjalan itu perlu sekali NSTM gimana mbak tertarik gak dengan NSTM nah itu jangan ragu-ragu kita satu botol coba mbak punya air minum oh ada boleh silahkan kasih NSTM sendiri kasih lima tetes mbak biarkan orangnya yang meneteskan seperti itu jadi kita itu membangun satu kedekatan dengan dia meskipun sudah kenal malah saya senang itu berjualan dengan orang yang tidak saya kenal kalau dengan orang yang saya kenal itu banyak suka nawar kan kita temenan pak jangan segitu dong harganya kalau dengan orang yang gak kenal itu gak ada penawaran jadi jualah kata-kata kita semanis seindah indahnya ya maka ketika apa yang ibu bapak katakan itu menarik simpati hatinya produk apapun yang ibu bapak bawa pasti dia deal oke jadi ternyata adalah kuncinya jual kata-kata yang indah sampai orang itu jatuh cinta dengan apa yang kita katakan pasti akan jatuh cinta dengan produk yang kita bawa dan ketika kita jatuhkan harga mereka sudah gak mikir apa-apa lagi jatuh cinta kok enggak betul ketika ibu bapak mungkin yang dulu pernah mengalami jatuh cinta tuh teman-teman pernah jatuh cinta jauh aja berangkat saya aja dari Bandung dateng kok ke Jawa Timur Pasuruan iya kan kenapa ada cinta nah jadi bangunlah cinta itu disitu ya setuju ya oke baik Pak Rafik ini saya kembali lagi ini banyak teman-teman itu yang yang bertanya ya yang bertanya pertama itu masalah tanya jawab di telegram kok banyak yang belum terjawab gitu ya karena kita memang apa ya jadi gini Pak saya tak lanjut dengan titipan pertanyaan dari Pak Iwan Kianu iya siap oh iya tadi betul ada pertanyaan yang belum terjawab mengenai penderita hipertensi kami sering menjawab pertanyaan tersebut untuk hipertensi itu setidaknya maksimal untuk awal itu tiga tetes dulu iya ya toh karena ini terjadi sering ini terjadi Pak ini pengalaman kami di lapangan dengan menggunakan dosis lebih tinggi itu rata-rata healing crisis lebih tinggi betul lebih berat sehingga Pak tekanan darahnya dari 150 itu menjadi 200 menjadi 200 dan kayak apa yang namanya ya ini pertanyaannya kayak vertigo padahal kalau vertigo kan sensasinya kayak bertutan layang mumet orang Jawa beda sekali sebetulnya kalau kata orang Jawa mumet kata orang Sunda liur liur ini kalau saran dari kami kalau kondisi seperti ini baiknya gunakan dosis di galon dosis rendah dulu kalau perlu di galon dan tambahkan agarik ini apa namanya agarik agarik karena ini memang spesial spesial untuk darah betul oke coba saya saya jelaskan dulu Pak Rafik ya tadi ya saya ingatkan nih teman-teman kan ini sebetulnya ditanya jawab di telegram education ini kadang satu hari itu pertanyaan yang sama ditanyakan lagi lebih dari 10 kali ya saya saya tuh sebetulnya ingin agar emak-emak ini nih pasukan emak-emak ini agak sedikit rajin scroll ya ini udah ditanyakan belum gitu ya jadi agar pertanyaan yang memang jarang ditanyakan itu bisa secepatnya terjawab nah ketika sudah dapat jawabannya oh iya hipertensi itu dengan dosis sekian-sekian pakai NSTM dan agarik seperti ini cara minumnya itu langsung disimpan cek disimpan ketika nanti ada pasien seperti itu tinggal buka itu tidak harus bertanya lagi jadi sekarang kita harus bekerja cerdas kita gak butuh orang pintar orang pintar kebelinger biasanya iya orang pintar suka bohongin orang cerdas gak jadi harus smart ya nah mama nih tolong ya mama yang cantik-cantik yang luar biasa yang seksi-seksi saya minta ya mama agar jawaban itu yang sudah ditanyakan itu disimpan kalau perlu dibukukan Pak Furkon ini loh Pak Rafik jawaban dari Jenengan sudah tak bukukan seperti ini boleh saya minta hadiah boleh diajukan dengan senang hati saya kasih hadiah iya siapa tahu nanti bukunya dikirim saya saya bawa ke Diamond Network udah jadikan buku nih hebat ini tuh kan ya banyak nanti yang akan lebih bermanfaat boleh siapa saja yang menuliskan atau mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dengan penyakit yang berbeda ya dengan penyakit komplikasi yang berbeda tolong dibukukan atau dibuat VDF kirimkan kepada kami kami siap memberikan hadiah ya Pak Rafik ya berapa hadiahnya Pak Rafik saya salaman dengan Pak Rafik hari ini karena ini sebetulnya di luar rancangan gitu biasanya orang itu akan mau berbuat ketika ada motivasi ada alasan betul kan jadi tak buatkan alasannya ada hadiahnya ya bisnis kalau gak ada alasan suka gak enggak kerja kalau gak ada alasan mau gak kerja enggak makanya kalau Anda ingin sukses buat alasan kenapa saya harus jalan di PT NASA alasannya apa buat alasannya alasannya karena saya memang ingin punya mobil bisa alasannya saya ingin berangkat umroh nanti setelah umroh dapat bikin alasan lagi yang lebih kecil itu saya rasakan kok saya pendaki gunung ketika saya nyampe puncak di puncak itu saya akan mencari lagi gunung mana yang lebih tinggi dari ini yang harus saya daki begitu betul kan nah jadi buat alasannya makanya kita bikin alasan siapa ibu-ibu nih mak-mak yang yang rajin nanti tolong dibukukan ya dengan bentuk vdf saja selengkap-lengkapnya nanti kirimkan kepada kami insyaallah saya kasih ya terbanyak pertama itu adalah 1 juta terbanyak kedua 750 ribu ya terbanyak ketiga 500 ribu nanti hadiahnya dari saya dengan Pak Rafiq deal ya Pak Rafiq deal ya Pak Rafiq kalau tidak begitu tidak seru kalau tidak begitu tidak smart ya Pak ya nah makanya saya itu bukan jengkel ya insyaallah saya orang sabar Pak Rafiq orang sabar ya kadang-kadang pas dilihat nah kan barusan itu sudah ditanyai baru saja dijawab nongol lagi yang lain sama pertanyaannya tidak dijawab nanti dibilangnya pilih kasih ya nah begitu Pak jadi tidak dihiraukan iya wah ini yang yang dijawab cuma grup sana saja tidak kami itu untuk seluruh grup manapun member NASA siapapun dimanapun kami ada untuk Anda semua ya seperti itu Pak Rafiq oke Pak Rafiq ada pertanyaan lagi kita masih ada waktu 20 menit sampai 25 menit yang belum dijawab tadi ada dari Pak Iwan Kiano ya pertanyaannya seperti apa Pak Rafiq ini mengenai jantung Pak jantung ya mengenai jantung mengenai jantung ini usia 79 tahun ya dosisnya ini cukup tinggi bagi kami Pak awalnya saya kasih dosis 5 tetes 3 kali sehari katanya ya sakit di tenggorokan sudah saya turunkan dosis sampai 1 tetes masih sakit di tenggorokan ini ada faktor lain mungkin bisa radang kalau di tenggorokan bisa jadikan Pak tapi ini kan kayaknya sudah keluar dari pertanyaan mengenai jantung ada 2 pertanyaan ini sesungguhnya Pak antara jantung sama tenggorokan jadi orang ini sakit jantung usia 79 tahun minum NTM dosis 5 tetes kok malah tenggorokan kok tenggorokannya terasa sakit kayak radang diturunkan sampai 1 tetes masih terasa oke baik begini jadi mungkin ini penyakit lain ya bukan karena efek setelah minum NSTM karena memang saya dengan Pak Rafiq jawab pertanyaan ribuan pertanyaan bahkan mungkin kalau dihitung sudah jutaan pertanyaan yang dijawab itu baru kali ini ya terjadi orang sakit jantung kok jadi radang tenggorokan mungkin bisa jadi ini ada penyakit lain bukan karena efek minum NSTM coba nanti dianjurkan juga coba dihentikan dulu masih sakit gak tenggorokannya soalnya seperti ini orang yang sakit jantung saya tidak paham ini sakit jantungnya jantung koroner kardiomegali saya tidak paham ya karena kadang-kadang pertanyaan itu tidak lengkap Pak ada orang sakit jantung parah itu dosis NSTM nya bagaimana saya bingung jantung sakit jantung parah itu kayak gimana setahu saya ada sakit jantung koroner kardiomegali yang saya tahu kan itu ya ada masalah dengan klep jantung ini sakit jantung parah gitu kan jadi mohon mama kalau bertanya diperjelas ya usianya juga usianya tolong diperjelas usia kadang-kadang berat badan betul berat badan itu Pak ada yang sakit seperti ini 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 sudah kita jawab Pak ini yang sakit anak kecil jawab lagi kita kan nah jadi jangan sampai seperti itu agar tadi pertanyaan itu bisa terjawab semua ya jadi orang yang sakit jantung itu memang akan mengalami yang namanya sesak dalam bahasa Jawa itu ngongsrong ngos-ngosan ya kenapa karena orang ada bermasalah dengan jantung itu darah akan lebih banyak di dalam paru dan jantung ya sehingga ketika narik napas panjang itu pasti tersedak batuk dan orang sakit jantung itu obat batuknya itu hanya penenang tidak ada obat batuk apapun yang bisa meredakan batuknya dokter itu pasti akan memberikan yang jenisnya kategori narkoba ya untuk menenangkan agar bisa tidur karena kalau bisa istirahat bisa tidur pasti tidak batuk nah ada yang tahu obatnya apa apa venerine morfin jangan pak morfin ketika orang serangan jantung betul dikasih morfin ya kalau pas ketika serangan jantung dikasih morfin betul nah tapi ketika orang yang sakit jantung batuk ada yang tahu obatnya kalau ada yang tahu 100 ribu hadiahnya namanya dextrometor pen nah itu obatnya jadi kenapa orang yang sakit jantung batuk itu dikasih dextro itu biar bisa tidur kalau sama anak-anak sekarang kan dextro dipakai aneh-aneh ya orang sehat minum dextro jadi gak sehat tuh nah itu obatnya adalah dextrometor pen jadi semua orang yang sakit jantung pasti akan mengalami batuk dikasih obat apapun akan sulit sembuh kecuali dikasih penenang tapi ternyata ada banyak pasien saya yang saya kasih nstm itu batuknya mulai berkurang berkurang terus posisi tidur pun orang sakit jantung itu kalau tidur telentang itu dia tidak berhenti batuknya sampai subuh mereka harus posisi agak duduk kasih biasanya saya akan memberikan 4 bantal 4 bantal ditumpuk dia agak nyender oh agak enak sudah nah nanti udah terapi dengan produk tadi dengan bisa menggunakan agarik agarik ini spesialis untuk masalah peredaran darah jadi jangan tinggalkan agarik dengan nstm karena yang ini sebagai katalisator yang ini tuh memang ahlinya memperbaiki sistem darah dan ahlinya membunuh virus ya nah jadi ketika besoknya udah lebih enak bantalnya ambil satu nah berarti agak lebih rendah masih batuk gak enggak nah bagus nanti seminggu kemudian bantalnya tarik tinggal dua batuknya gak ada ambil satu-satu berarti nanti dia bisa tidur telentang berarti jantungnya sudah bagus seperti itu cara melihat sembuh dan gaknya jantung selain kita pergi ke lab ya untuk pototorax untuk echo jantung atau kita pemeriksaan ekag gitu ya selain melakukan itu bisa dilihat dari posisi tidur nah jadi tadi jawabannya adalah parafik itu tidak bukan masalah dari karena minuman nstm ya bisa jadi dari perubahan cuaca nih kita sedang proses pancaroba ya dari musim panas ke musim hujan itu akan lebih banyak orang mengalami healing krisis pertama adalah pilek kedua batuk sakit tenggorokan ya yang biasanya kita ketika musim panas minumnya banyak karena mulai hujan agak dingin minumnya jarang sementara kebutuhan tubuh di musim panas musim panas hanya beda dikit kok di musim panas dan hujan ya nah seperti itu Pak Rafik oke Pak Rafik mungkin pertanyaan yang lainnya mengenai semutan pak ini ada ini ada pertanyaan ini kesemutan 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 ini konsumen punya apa namanya punya liwayat apa ini sering kesemutan ya gringgingen gitu Pak ya dalam bahasa Jawa ya kesemutan dalam bahasa Indonesia itu kalau saran dari kami kalau saran dari kami adalah NSM dan agarik karena memang NSM dan agarik ini kan sangat spesial ya NSM sebagai apa sebagai katalisator ya katalisatornya agarik ini untuk memperbaiki yang namanya kualitas dan kuantitas darah betul ya membersihkan darah itu aja kuncinya sebetulnya Pak dosisnya bagaimana Pak dosis itu cukup untuk mungkin ya NSM dimulai dari dosis 3 3 tetes 3 kali dan agariknya 2 kali saja 2 kali 1 saseh setelah makan kenapa kami ajung di kalun tetap ya tetap di kalun wajib minimal 60 sampai 80 itu minimal Pak yang diminum setiap hari seperti itu baik jadi mungkin tadi ada namanya kesemutan kesemutan itu sebetulnya gampang gini kan aja semutnya lari semua ya Pak kaki kesemutan gini kan kabur semua semutnya jadi kesemutan itu bisa efek dari karena kolesterol tinggi bisa akibat ada penyumbatan pembuluh darah juga bisa akibat dari triglycerida tinggi jadi kalau orang sering mengalami oh kok saya sering pegal-pegal padahal tidak kerja berat cek triglyceridanya ya itu bisa akibat dari kandungan sodium di dalam darah tinggi sodium itu adanya di di garam Pak ya orang-orang yang senang konsumsi garam tinggi itu biasanya masalah di peredaran darah tensinya tinggi di jantung ya sampai stroke itu orang-orang yang senang konsumsi rasa asin berlebih itu seperti itu jadi kalau terasa sering kesemutan kurangi yang namanya garam kurangi bukan kurangi berhenti dari makanan berlemak berminyak bersantan tuh ya berarti makanan yang digoreng-goreng nah jawaban pasiennya itu enak kadang-kadang udah tak kurangi Pak itu gorengan beneran tak kurangi dari satu piring tak kurangi satu katanya satu jadi banyak ya Pak ya nah jadi ternyata penyebabnya itu Pak yang namanya kesemutan itu para fik ya jadi selain minum NSTM dan agarik ya itu makanan yang berlemak berminyak bersantan itu betul-betul dihindari dulu kalau sudah sembuh total boleh gak makan yang digoreng boleh tapi gak boleh banyak banyak ya kan penyakit itu ada penyebab ada pemicu ya penyebab penyakit ini apa nanti akan dipicu oleh makanan-makanan contoh asam urat penyebab sakit asam urat adalah karena sistem kerja ginjal lemah atau melemah karena fungsi ginjal itu salah satunya menyaring asam di dalam darah dibuang lewat air pipis karena ginjalnya lemah menyaring asam sehingga asam ini terbawa masuk lagi ke dalam darah nah jadi yang jelas yang namanya asam urat itu adalah jat sisa makanan yang tidak terbuang melalui urin lalu masuk lagi ke dalam darah dan terakumulasi di sendi-sendi ya yang paling banyak adalah di sendi kaki di ujung-ujung jari nah terakumulasi atau mengendap di sendi-sendi sehingga akan mengakibatkan peradangan pada sendi maka disebut asam urat nah atau kalau ingin ngetes yang gampang kok saya kaki sering sakit bengkak asam urat asam urat atau tidak mau ke lab sulit ya boleh ketika pipis dijilat aja dikit kalau asam air pipisnya asam urat betulan pas dijilat manis wah kencing manis itu ya kalau pas dijilat pahit hati-hati sakit liver itu saya tidak bohongan beneran tapi untuk yang berani saja ya ya yang gak berani jangan tapi jangan air pipis orang lain yang tak cobain asam urat enggak loh jangan ya nah seperti itu ya jadi ternyata penyakit itu tadi penyebabnya adalah dari fungsi ginjal melemah terus dipicu ada pemicu pemicunya apa setelah makan jeruan ya kan purinnya tinggi asamnya tinggi nah itu akan memperparah makan melinjo makan sayuran hijau itu asamnya tinggi semua ya jadi berhenti dari makanan-makanan itu makanya saya pernah membaca dalam satu kitab namanya kitab Atibun Nabawi pengobatan cara Nabi mohon maaf disitu Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya awal penyakit itu dari perut maka dari itu berobatlah dengan cara berpuasa puasa dari makanan dan minuman yang setelah dimakan dan diminum bikin sakit nah maksudnya kesitu udah makan cabai sakit mahnya kambuh nah puasa dari cabai makanya ada pribahasa yang mengatakan tobat sambal ya pak udah pedes dimakan terus ya itu namanya tobat sambal pedes tapi dimakan lagi pedes dimakan lagi kan begitu ya nah jadi puasa dari makanan dan minuman yang setelah dimakan dan diminum bikin sakit ya seperti itu ya ibu bapak ya jadi terangkan ke pasien-pasiennya nah kenapa bapak jadi sakit karena memang ada masalah di pola makan tolong makanan ini dijaga makanya nanti kita siapkan buku juga di MSO 3 itu ada buku yang akan kita keluarkan ya dimana di dalam buku itu untuk sakit ini apa yang harus diberikan kita terangkan dulu penyakit jantung penyakit jantung seperti apa ya kita terangkan terus pola makannya harus bagaimana yang tidak boleh dimakan apa yang harus dimakan apa terus bagaimana dengan produk NASA yang harus digunakan itu kombinnya produk apa dengan apa nah jelas kan betul tapi tetap tadi yang tadi tuh yang juara 1-1 juta 750-500 ribu silahkan nanti saya tunggu saya dengan para fik yang nunggu nanti laporannya ke teman-teman dinet tidak apa-apa ya jadi biar teman-teman ini mama ini tambah kreatif pak iya betul perlu dikreatifkan nanti setelah itu nanti kita susun nanti saya keluarkan juga kan di grup nah tinggal baca tapi biasanya yang males yang males baca itu ya ada saja pak karena memang di kita itu sudah bukan teracuni ya bahasa saya bukan teracuni tapi memang sudah budaya budaya youtube tiktok jadi orang sekarang lebih seneng melihat melihat mendengarkan bukan melihat membaca nah jadi budaya baca di kita itu sudah berkurang senengnya melihat sampai kadang-kadang sampai sambil ngantuk lihat gitu sampai ngantuk handphonenya jatuh ke hidung bangun lagi betul kan bu ya iya sekarang aja ada yang lagi live seperti itu ada kok ya sambil lebahan live lihat gitu cuk jatuh bangun lagi iya itu betul terjadi ya nah alhamdulillah kita dipertemukan dengan orang-orang hebat nih saat ini ada pak munir yang luar biasa nih hari ini ya beliau itu penyemangat bangsa betul hampir tiap hari saya ditelepon sama beliau sampai istri saya cemburu kok betul jadi beliau itu sangat perhatian sekali ya perhatian ke member-membernya perhatian ya ke yang di rumah apalagi sama mertua aja perhatian mertuanya sakit saya ditelepon pak burkon mertua saya sakit saya bilang di hati saya tunda perhatian ke mertua mertua saya gak ada semua oke kita lanjut pak rapik masih ada 10 menit ya pak ini ada pertanyaan ini bantu jawab boleh ya tadi ada pertanyaan apa tuh mengenai katanya jantung bocor saya pada usia anak 1 tahun sebetulnya kan ada testimoni sudah pak di grup kebetulan itu pasien dari Sumatera Barat ya kami anjurkan waktu itu NSTM itu cukup dosis dosis di galon 60 tetes Alhamdulillah satu minggu itu dari kondisi yang membiru itu sekarang sudah sembuh total sampai sekarang ini sembuh pak dari Sumatera Barat jadi saran saya untuk anak usia 1 tahun itu cukup dosis 60 tetes aja di galon untuk anak kecil ya anak kecil usia 1 tahun itu yang baik itu dengan air yang suhu normal ruangan apa anget kalau yang berdasarkan testimoni ini dosis yang di galon dosisnya iya dosisnya di galon yang di galon air suhu normal suhu normal ya suhu ruangan ya oke pas ini pak Furkon ini ada pertanyaan lagi ke kita karena ya saya sebut kita ini karena di grup pak ya ini mengenai agarik ini pak korelasi dengan agarik agarik ini kan kok kejut apakah tidak ada efek negatif terhadap yang memiliki penyakit emah atau asam lambung oke mungkin secara apa namanya farmakologinya mungkin bisa dijelaskan pak ya baik di dalam agarik ini ada kandungan yang lengkap juga sama yang pertama ada kandungan yang namanya kandungan jamur agarikus blazemuril ya jadi di dalam jamur ini ada kandungan yang memiliki efek sebagai ada kandungan beta deglukan dan karbon kuadrik nah ini beta deglukan itu dikenal sebagai antioksidasi terbaik yang dibutuhkan oleh semua tubuh manusia juga sama ya jadi seperti beta beta nah orang yang ada masalah dengan diabetes itu akibat kekurangan sel B pankreas sel beta pankreas jadi sangat cocok ketika minum agarik terus tadi terkait dengan orang yang minum agarik terus ada masalah dengan mah ini berbahaya tidak begitu ya tergantung bagaimana cara meminumnya jadi ketika ada masalah dengan sakit mah kalau saya dengan Pak Raffik itu dengan Pak Munir sakit mahnya sukanya malam mah bikinin kopi maksudnya begitu Pak biar gak oon bikinin kopi gitu mah kalau malam Jumat beda mahnya agak panjang mah itu malam Jumat biasanya ya jadi yang penting minum agariknya itu makan dulu teman-teman ya nah contoh orang ada sakit jantung tetapi ada masalah nih dengan masalah pencernaan ya di lambung nah jadi minum NSTM dulu 3 kali 3 tetes atau sampai 5 tetes tergantung berat badan kalau orang yang sakit jantung berat badannya di atas 50 kilo kasih 5 tetes kalau di bawah 50 kilo kasih 3 tetes ya karena orang semakin badannya lebar semakin butuh banyak ya obatnya jadi minum dulu NSTM 30 menit kemudian makan setelah makan langsung minum agarik untuk kasus jantung kasus ginjal itu campuran air untuk NSTM hanya 1 per 4 gelas ya tidak boleh lebih tidak boleh banyak karena kemarin itu memang sering kita kita beritahukan ketika saya master seller atau ketika online di facebook ya sering saya kasih tau tapi teman-teman itu kadang gak paham pak ini orang sakit jantung saya kasih NSTM itu orangnya langsung sesak ya ternyata airnya ya airnya itu 1 gelas besar pak nah sementara orang yang sakit jantung gagal ginjal itu gak boleh banyak minum air sebab nanti di dalam darahnya akan kebanyakan air kalau kebanyakan air masa jenis air dan darah itu lebih berat air kalau di dalam darah kebanyakan air maka jantung akan sulit memompak darah makanya jadi sesak akhirnya jantung paru-parunya kebanyakan air seperti itu ya jadi dosis airnya itu hanya 1 per 4 gelas perlu diingat ya teman-teman ya 1 per 4 gelas aja Insya Allah kalau dengan 1 per 4 gelas itu tidak akan ada reaksi yang signifikan sesak terus jadi kepala pusing mumet itu Insya Allah tidak ada ya nah jadi ketika minum agariknya itu harus setelah makan jika ada indikasi masalah dengan pencernaan ya atau sakit mah atau tukar kelambung itu diminumnya setelah makan saja nah nanti Insya Allah malam saya akan bahas 2 produk agarik dan NSTM ini bagaimana cara memadukannya yang tepat ya terus rumus dosisnya pun nanti akan saya berikan nanti malam kalau saya bahas sekarang nanti malam saya bingung ngebahas apa disini kan kita sekarang tanya jawab nih oke Pak Rafiq ada lagi satu pertanyaan lagi Pak Rafiq kita punya 5 menit ini berkaitan dengan asam urat sama kolesterol asam urat tadi sudah saya bahas kolesterolnya Pak kolesterolnya oke kolesterol ya kan pantangannya banyak yang terbanyak ya yang paling banyak disini mengenai pantangannya ternyata saya pengen sembuh Pak dari kolesterol tetapi pantangannya kayak jeruan ya know yang daging yang berat-berat itu tetap dikonsumsi setelah kita tanyakan ya kapan bisa sembuh daging mentah masih daging mentah jadi dosis anjuran kami adalah ya kita kombinasikan ya NSTM sama agarik saya pribadi punya kolesterol jujur aja Pak sampai 250 215 ya setelah minum agarik ya sama NSTM rutin ya Alhamdulillah sekarang ini enak loh Pak enak Alhamdulillah Alhamdulillah kalau kolesterol itu efeknya itu betul-betul jangka panjangnya bisa setruk saya pernah mau serangan jantung gara-gara kolesterol betul saya di usia 37 tahun saya pernah terkena serangan jantung dan itu di jalanan lagi naik sepeda motor posisi hujan saya pinggir langsung jatuh di depan rumah orang dengan napas tersenggal rasa sakit yang luar biasa dari perut belakang ini rasanya jantung itu kayak di pers gitu dan di hati saya dan di pikiran saya itu hanya satu hari ini aku mati betul terus datang wajah anak saya istri saya semangat lagi istriku si Enom si Ayu harus bangun saya iya harus ada alasan kebayang wajah istri anak saya bangun terus ada orang nolong saya ternyata saya pulang sampai rumah saya ambil alat cek saya cek sendiri kolesterol saya 365 Pak Rafiq jadi satu badan itu yang tadi bilang kesemutan saya satu badan bukan di kaki saja kayak ada semut berjalan nah ternyata betul kita minum obat dengan obat yang tepat ya kita punya obat yang tepat sudah ya agarik dan NSTM nih sangat tepat jadi saya minum obat karena saya tukang herbal ya saya minum obat herbal terus setelah itu makanannya mulai saya jaga saya dulu hobi makan daging betul dan saya hobi makan daging mentah betulan Pak daging mentah itu selama 3 tahun saya suka makan daging mentah jadi kalau ada orang lagi nyembeli kambing saya datang saya beli dan saya makan mentah-mentah depan orangnya malah jadi gak beli orangnya seneng ada orang gila dari mana seneng daging mentah akhirnya gak mau dibayar itu saya dulu punya hobi seperti itu tapi Alhamdulillah sekarang sudah tidak sudah kembali ke alam nyata jadi saya kurangi makanan itu bahkan bisa dibilang waktu itu saya 3 tahun berhenti dan itu sehat lagi saya periksa eko jantung saya normal semua paru-paru bagus semua padahal semua orang tahu saya merokok dari usia 9 tahun tapi paru-paru saya bersih saya akui saja tapi paru-paru saya bersih Alhamdulillah jadi tadi tetap produknya diminum obatnya diminum tapi harus dijaga pola makannya jadi kalau Anda ingin sembuh jaga pola makannya bukan tidak boleh ya jadi yang melarang itu bukan dokter kok jadi kita beritahu kan kepada mereka bu pak yang melarang itu bukan dokter tapi yang melarang itu tubuh ibu bapak karena tubuh ibu bapak kalau kemasukan makanan ini nanti sakitnya seperti ini nah mereka akan lebih sadar kalau dibegitukan tubuh bapak sudah tidak mau dikasih makanan seperti ini jadi jangan kita bilang bapak sudah sekarang mulai sekarang tidak boleh makan ini ini nanti dia jawabnya enak saya pernah dijawab begitu sama pasien saya pak aku itu dulu kecil susah pak urifku pak mau makan ini tidak kebeli makan ini tidak kebeli sekarang saya sudah sukses kok tidak boleh semua bingung kita jawab ya akhirnya kita dengan dengan jawaban seperti tadi itu orang lebih paham lebih mengenal oh iya saya sudah tua tubuh saya sudah tidak mau dikasih makanan ini nah jadi kita ada efek lain adalah memberikan menyadarkan ya pak bahwa beliau ini sudah tua gitu sudah harus lebih mendekatkan diri kepada Allah dan makanan pun nikmatnya sudah dikurangi ya seperti itu ya Giri Parapik ya oke ternyata kita sudah jam 3 ya jam 15 alhamdulillah kita di penghujung acara untuk sesi pertama ya tapi insya Allah ada sesi kedua nanti kita akan mulai di jam 16 ya di jam 16 oke tapi saya punya oleh-oleh nih saya punya oleh-oleh untuk pak bayu dan ibu ya karena alhamdulillah sudah hadir di studio 3 studio TV Diamond Network ya jadi nanti kita di net TV kita punya logo di net TV nanti dan nanti akan tayang di Youtube juga dengan officialnya di net TV nah ini tidak insya Allah tapi ini pak bayu akan sangat sangat apa ya sangat membahagiakan pak bayu dengan ibu ya terima kasih atas kehadirannya jangan kapok ya nah silahkan pak Rafiq untuk diberikan ke ibu Tanti yang luar biasa ini tepuk tangan untuk beliau berdua ini saudara kita yang luar biasa perlu perlu belajar lagi saya sama beliau nanti ya baik untuk teman-teman yang di rumah yang masih stay tune di di net TV ya di studio 3 di jalan apa ini namanya di jalan Gatot Kocok nomor 18 Banguntapan Yogyakarta insya Allah nanti jam 16 kita akan bertemu lagi ya karena memang waktunya harus sholat asa dulu kita istirahat sebentar jam 16 kita bertemu lagi saya akhiri terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video